kenapa kamera gua ngeblur kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim cobanya Bismillahirrahmanirrahim mantap di sini ya aku mau bikin minyak ayam atau minyak bawang gitu buat nanti minyak mie ayamnya ini ada kulit seperempat kilo udah aku cuci bersih terus panasin minyak goreng kita cempungin berserta bawang putihnya dan kita goreng sampai kering siap untuk dipakai nah seperti ini hasilnya kulitnya nah ini untuk bumbu halus si topping ayamnya ada bawang merah terus tiga siung bawang putih terus ada jahe kunyit terus lengkuas kita geprek serai kita geprek juga terus ada daun salam dan juga daun jeruk di sini terus aku pakai juga daun bawang nah setelah ini Oh ditambah lagi ada kemiri lima butir aku pakai lada ladaku terus pakai kaldu jamur garam gula pasir kecap manis pakai kecap bango kecap asin saus tiram terakhir pakai minyak wijen biar aromanya lebih dan ayam filet Hai nah setelah ini aku mau goreng bumbu-bumbunya biar nggak langu pakai minyak bekas goreng yang tadi sih kulit ayam buat minyak al bikin minyak ayamnya sampai layu halo halo beli-beli bersama bukti bintang kali ini aku mau bikin mie ayam nah disini aku udah panasin minyak terus aku mulai masukin pertama-tama sih tentaran tahannya dulu ada serai lengkuas daun jeruk sama daun salam baru aku masukin bumbu halusnya aduk terus eh sekali diaduk maksudnya biar nggak gosong dan masak sampai tanak atau sampai mateng biar nggak langu nah disini aku juga tambahin baceman bawang putih karena sisa tinggal sedikit jadi sayang-sayang biar makin tambah endur juga sebenernya ini bikin mie ayam ini niat nggak niat tapi karena kepengen akhirnya tadi sekalian belanja kita cari cabai lihat ada mie telur ini bikin ah gitu nah ini bukan gosong ya cuman agak coklat aja tapi ini nggak gosong nah ini sudah wangi banget disini pokoknya sedap nah aku mau masukin si pilet ayamnya ini aku pakai dada sama paha bawah aku nggak tahu ini ukurannya berapa karena aku beli ini satu ekor aku beli di prima ini harganya 29 ribu ada promo cuman kayaknya ini yang kecil gitu aku tadi sebenarnya di pasar ada cuman gede itu lagi mahal ya sekitar 50 55 ribu nah ini aku tadi sekalian lewat aku di prima kayaknya 34 kg deh ini nggak sampai setengah kilo nah ini aduk terus aku tambahin sisaan bumbu thanks sayang terus aku tambahin air kaldu sebelumnya tulangannya udah aku rebus buat si kaldunya nanti nah ini aku tambahin air kaldunya pokoknya secukupnya aja airnya sampai ini terendam si ayamnya gitu karena nanti si kuahnya ini atau si kaldunya ini bakalan jadi bumbu utama untuk bikin mie ayam gitu nah ini aku udah tambahin kecap aku pakai kecap bango aku sukanya pakai kecap bango ini bukan sponsor atau bukan endorse ya terus aku tambahin kecap asin ini aku pakai sedikit dulu tapi kurang lebih pakai satu sendok makan terus ini aku juga pakai saus tiram aku pakai saori ini juga satu sendok makan pokoknya kalau masak misalkan belum tahu takerannya berapa karena setiap masakan porsinya beda-beda gitu aku biasanya sedikit-sedikit dulu nanti kalau dikoreksi rasa ada yang kurang baru aku tambahin lagi gitu aduh ini wanginya tadi tuh enak banget nah terus aku tambahin garam itu kurang lebih ini 30 gram deh eh 30 gram itu deh kayaknya satu sendok makan juga deh terus ini kaldu jamur satu sendok makan juga terus lada bubuk secukupnya aja nah ini sebenernya aku masukin juga si gula pasir cuma skip ya nggak kerekot kita aduk terus kita masak sampai si ayamnya ini kecoklatan kalau misalkan kurang boleh ditambahin lagi nanti diicip ya sesuai selera apakah sudah pas itu kurang apa kurang apa seperti itu ini aku masaknya tadi setelah buka puasa jadi bisa cicipin nah itu sudah bergecolak bergecolak cinta manja ya si ayam dan si kuahnya itu hmm nggak sabar deh pokoknya mau cobain ini tadi nah aku tambahin potongan daun bawang biar makin sedip nah ini udah mulai eh menyusut disebelahnya aku lagi ngerebus cabai buat bikin sambalnya nah ini tadi aku tambahin kecap lagi karena warnanya mau pengen lebih coklat cuman sebenernya bisa ini warnanya lebih coklat itu kayak yang di abang-abang atau tukang mie ayam yang lain cuman karena mau dimakan sendiri jadi ya udahlah begini aja tapi ini rasanya sumpah endulita nah terus aku ngerebus air buat ngerebus mie nya nih aku udah siapin tadi potongan daun bawang ini aku pakai mie telur di pasar itu harganya 7.000 isi 6 piece oke disini aku udah mulai mau ngeracik untuk bumbunya aku punya tuangin si minyak ayam atau minyak bawangnya secukupnya aja ya teman-teman terus disini aku masukin kecap asin lebih banyak sebenernya ini kurang asin ya tadi awal di awal aku bikin ini kalau ini resep dari bapak aku sebenernya kalau bapak aku bikin itu dia tuh ditambahin lagi sama ini nih garam yang udah dilarutin gitu nah terus kita masukin kuah dari si topping ayamnya ini kita aduk-aduk dan lebih endul lagi ditambahin mie chin beneran deh ini harus ditambahin mie chin ya jangan takut bodoh makan mie chin karena kalau gak terlalu over itu gak akan membuat bodoh karena mie chin itu dibuat dari air tebu gitu dari tebu nah ini aku udah mulai ngerebusi mie mie nya cuman aku sambari tadi bikin sambal akhirnya tadi ada perkejulakan manjah dari si airnya itu akhirnya aku terkaget-kaget tapi gak apa-apa ya aman terkendali jadi bedidaw perkejulakan manjah dari si mie ayamnya ini sumpah disini aku kaget dingit nah ini kalau udah mengapung udah mengambang-ngambang kayak gini berarti mie nya udah udah mateng tapi kalau suami aku tuh sukanya mie nya itu yang lodoh gitu ya yang mateng banget kalau aku sukanya kayak gini setengah mateng gitu di sebelah aku udah mulai panasin kaldunya dari tulang ayam dan tambahin lagi sama potongan daun bawang biar lebih endolita gitu pokoknya temen-temen nanti kalau mau cobain resep aku ini ya emang gak ada takerannya gak ada ukurannya tapi ya terserah karena kan kita udah punya lidah tuh ya gimana terus bunga-bunga takerannya berapa aku pakai bumbu ganjil ya kayak misalkan nih kalau bawang merah lima bawang putih tiga kayak gitu-gitu sih nah ini aku masukin toppingnya si ayamnya ini endolita uff beneran dia dicobain terus sama sawi yang udah aku rebusin terus aku mau tambahin air kaldunya apakah temen-temen setuju aku membuka atau jualan mie ayam gitu boleh komen di bawah tambahin daun bawang biar makin sugar tadaaa terus boleh ditambah sambal sama saus ya aduh selamat mencoba ya 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 ya